Terjadi demo besar-besaran mahasiswa di Bangladesh menuntut penurunan Perdana Menteri Bangladesh Syekh Hasina dan menentang kuota gender yang mendiskriminasi laki-laki. Sistem kuota ini bermula pada tahun 1971 ketika Bapak Pendiri Bangladesh, Syekh Mujibur Rahman memutuskan bahwa dari 2 juta lowongan pegawai negeri, setengahnya diisi bukan berdasarkan prestasi, melainkan tindakan afirmatif yang berpihak pada perempuan. Aspek kontroversial lain dari sistem kuota ini adalah bahwa 30% posisi pelayanan publik diberikan untuk anak dan cucu mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Para mahasiswa dari seluruh negeri melakukan protes dengan memblokir jalan-jalan utama sejak awal Juli sebagai wujud ketidaksetujuan terhadap undang-undang kuota yang kontroversial dan menuntut pengunduran diri Syekh Harina. Pada aksi ini mahasiswa juga menyerbu kompleks penjara dan membebaskan ratusan narapidana. Hingga tanggal 20 Juli setidaknya tercatat jumlah korban mencapai 105 jiwa, dan seluruhnya berasal dari masyarakat yang menjadi korban kebrutalan aparat. Terima kasih telah menonton!